Terima kasih. Sebelum kita mulai webinar untuk yang sesi kedua ini, saya bacakan secara singkat CV beliau, Dr. Hikari, saat ini merupakan staf medis di Departemen Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Beliau mendapatkan gelar dokter dan spesialis anak dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, kemudian melanjutkan pendidikannya untuk Hematology and Medical Oncology Pediatrics dari Saskatchewan University, Saskatoon Cancer Center di Kanada. Beliau juga aktif di Organisasi Ikatan Duteranas Indonesia, saat ini beliau menjabat sebagai sekretaris. Kepada Dr. Hikari, waktu untuk presentasi 35 menit saya persilakan dok. Baik, terima kasih. Suara saya terdengarkah? Siap, sudah terdengar jelas dokter. Ya, terima kasih. Oke, slide-nya ya. Sebentar slide-nya ya. Ada yang bisa share screen? Baik dokter, akan kami kasih aposisi dari panitia untuk share screen dokter. Ya, ya. Di sini, Pak Tau, sudah terlihat dokter? Baik, sudah-sudah. Maaf. Ini laptop yang harus terbuka-buka. Baik. Baik. Oh, saya juga sudah. Jadi, saya diberi tugas untuk memberikan materi terkait hemoterapi pada anak. S, belum ada suara. Sudah ya? Sudah ada suara ya? Sudah, dokter. Jadi, seperti kita ketahui, malignansi atau cancer itu sampai saat ini standar terapinya adalah, kalau tidak operasi, karena kita bicara soal tumor ya, operasi, kemoterapi, baru yang lainnya adalah additional atau ya, bukan merupakan suatu standar kalau kita di negara-negara sedang berkembang. Di luar negeri pun, terapi target misalnya, itu sebagian besar tidak berbasis khusus untuk pelayanan seperti kita di rumah sakit umum misalnya. Tapi mereka sangat berkembang. Kalau kita di Indonesia ini masih sangat menggantungkan diri pada kemoterapi standar, konvensional. Nah, demikian pula dengan soal tumor, kalau kita bicara tumor willems juga nanti ya, ya sama seperti itu. Jadi, kenapa kita membutuhkan kemoterapi? Karena malignansi, tumor ganas itu sesuatu yang bisa metastasis, infiltrasi, dan sifatnya sangat ganas. Sehingga, mau tidak mau, harus ada terapi sistemik yang kita berikan untuk mengatasi masalah tersebut. Oke, mungkin saya saja ya, yang saya share screen ya, pakai laptop, sudah bisa. Oke. Mohon maaf dokter, sedang di mute dok. Oh ya, oke. Sekarang jelas? Maaf, aku pencet. Sudah jelas dokter. Oke. Jadi, aduh maaf ya kok banyak tangguh. Nah, jadi tujuannya adalah untuk membuang semua sel ganas. Tapi tentunya kita harus melihat bahwa kemoterapi itu juga akan memengaruhi sel-sel normal. Jadi banyak samping dan sebagainya. Nah, kalau dulu terapi dengan kemo ini semata-mata dikaitkan dengan pada saat kapan sel kanker itu sedang aktif-aktifnya dalam keadaan membelah. Tapi ternyata berkembang, bukan hanya sekedar itu, tapi juga banyak hal-hal yang memengaruhi efektivitas, kemoterapi, dan hal-hal yang memengaruhi toksisitas juga. Nah, kemudian nanti, kalau sekarang yang praktis saja ya, yang penting adalah ini kalau solid tumor. Ada yang namanya kompersian growth. Growth ini adalah suatu kurva yang menunjukkan agresivitas atau pertumbuhan sel kanker. Pada saat-saat awal itu, dia sangat cepat sekali tumbuhnya. Dalam tahap awal, di grafik kurva ini yang merah ini terlihat ya, dalam masa yang lebih pendek, dia meningkat sekali jumlah sel kanker ini. Nah, tapi kemudian dia akan perlahan-lahan berkurang kecepatan pertumbuhannya, terutama karena solid tumor itu kan jadi bulky ya, jadi terhambat oleh keterbatasan ruang atau space untuk pertumbuhan sel. Kemudian juga ada kejenuhan dalam proses pertumbuhan sel itu, sehingga akan melambat ini. Nah, ini penting untuk tata laksana dalam hal ini adalah pada saat tumor itu sudah metastasis, maka ini adalah saat yang sedang aktif-aktifnya di tempat yang dia metastasis itu. Sehingga daerah yang metastasis itu sebenarnya dia secara teoritik akan lebih sensitif, karena tadi di konsep awal bahwa kemoterapi akan lebih baik pada sel-sel yang proses pertumbuhannya sangat cepat. Kalau yang normal-normal aja justru tidak. Kemudian untuk solid tumor, maka ini penting untuk debulking, karena apa? Karena pada saat dia sudah melambat pertumbuhan tumor yang ukurannya besar itu, sel-sel di dalamnya tidak seaktif ada tempat-tempat yang metastasis itu, sehingga efektivitas kemoterapi di tumor yang besar, bulky itu, akan relatif lebih lemah. Sehingga kalau solid tumor itu penting untuk dilakukan proses upaya debulking itu, salah satunya adalah kemoterapi akan sulit untuk masuk. Yang penting diketahui terkait anak dan dewasa, kita tahu bahwa anak-anak itu bukan miniatur orang dewasa, sehingga segala sesuatunya sangat berbeda. Kalau kita bicara kemoterapi, tentunya kita harus bicara farmakologi, farmakogenetik, farmakodinamik itu sangat berbeda pada anak dan dewasa. Anak pun, infant, di bawah satu tahun, dengan anak balita, dengan remaja juga berbeda. Tapi kita bisa lihat itu, variasi-variasi usia itu akan mempengaruhi protokol kemoterapi. Atau bagaimana cara kita melakukan pasien tumor pada kelompok usia yang berbeda. Variasi seperti ini sangat harusnya kita pertimbangkan dalam pengobatan kemoterapi. Yang terutama yang dikaitkan dengan perubahan usia adalah metabolism rate, yang paling penting. Karena kita tahu pada anak itu metabolismenya tinggi. Ada fase-fase tinggi, fase usia, selain fase atau irama sirkadian juga. Fase-fase usia itu pada anak ada proses persepatan. Ada yang proses normal, ada pelita, pada remaja, atau pada infant, itu berbeda. Komposisi tubuh pada anak dan dewasa itu berbedanya dalam hal volume cairan ekstraseruler, terutama kemudian distribusi lemak. Dan itu terkait dengan farmakokinetik obat. Volume distribusi, kemudian ekstrasi, dan sebagainya. Nah, organ-organ yang terkait dengan metabolisme obat, terutama hati, ginjal, itu juga dalam proses maturasi yang berbeda dengan dewasa. Dan itu juga akan memengaruhi proses-proses interaksi obat, metabolisme obat, dan seterusnya. Belum lagi bicara farmakokinetik. Karena genetik ini, kalau pada anak, itu relatif lebih jarang yang terkait dengan kelainan molekular. Terkait dengan potasi, dan sebagainya. Berbeda dengan dewasa yang lebih banyak potasi atau kelainan molekular genetiknya. Pada anak, mungkin lebih banyak abnormalitas kromosom juga, yang juga harus untuk kasus-kasus tertentu perlu dipertimbangkan. Ini adalah perubahan farmakokinetik pada anak. Salah satunya adalah tadi, yang pertama, kalau kita memberikan obat oral, kita harus pertimbangkan bahwa lingkungan di saluran cerna anak itu relatif belum matang. Dalam hal ini, absorpsi obat akan dipengaruhi oleh kematangan lambung, mukosa-mukosa usus, dan sebagainya. Sehingga obat-obat oral untuk kemoterapi itu sebenarnya tidak banyak diberikan pada anak. Kecuali yang sifatnya daily dose pada legami itu ada yang setiap hari, terus selama sekian minggu. Kalau tidak mau, itu diberikan oral dan dibuatkan. Kemudian tadi, volume distribusi, metabolisme di hati dan limpa, ada perubahan, ada maturasi. Dan di hati terutama, proses detoksifikasi masih kurang matur. Kemudian ini contoh diagramnya saja, bahwa di hati tadi ada enzim-enzim tertentu yang akan mengaruhi metabolisme obat yang metabolisme utamanya di hati. Juga di ginjal, fungsi tubulus, fungsi glomerulus belum matur. Yang biasanya di atas 3 bulan, itu baru mulai dia mendekati anak yang lebih besar, dan seterusnya. Yang penting juga adalah ekstra seluler, cairan, kemudian distribusi lemak, itu kaitan dengan tadi. Pertamanya adalah kalau kita memberikan obat, efek obat dan toksisitas obat itu dipengaruhi oleh hal-hal yang tadi. Nah, kemudian tentunya dalam hal toksisitas, sama sih pada dasarnya adalah bahwa respons tubuh anak terhadap kemoterapi banyak dipengaruhi oleh kondisi-kondisi anak secara keseluruhan, selain tadi masalah kekembangan usia yang berkait dengan maturasi organ dan fungsinya, juga ada hal-hal yang memang berbeda. Misalnya kulitnya belum cukup baik untuk belum cukup matur, sehingga bisa terjadi defek-defek kulit misalnya, seperti macam-macamnya, ada ekstraklasasi, iritasi, kemudian flebitis atau erupsi obat di kulit. Kemudian yang berikutnya adalah resistensi obat, penting juga pada anak, karena tadi masalahnya adalah terutama masalah farmakopi, genetik. Kalau pada orang yang lebih dewasa, resistensi obat itu mungkin lebih banyak, karena proses kelainan genetik dan mutasi itu sudah jauh lebih banyak dibandingkan pada anak terutama mutasi, karena terkait dengan usia. Kalau abrasi kromosom biasanya sama, kalau sudah ada, ada dari lahir, dan perubahannya tidak terlalu sebesar kalau dia ada mutasi, tapi tetap itu akan mempengaruhi. Jadi, dalam hal mempertimbangkan semua itu, maka ada banyak pertimbangan untuk memilih obat, memilih dosis-dosis. Biasanya pada anak menggunakan body surface area, kecuali yang bayi kecil, di bawah satu tahun, biasanya kita pakai kilogram berat badannya. Kemudian pemberian obat, dipertimbangkan yang selain efektivitas juga harus dipertimbangkan supaya tidak terlalu menyakiti misalnya. Kemudian efek-efek yang lain, kontrol obat, monitoring pasal pengobatan, itu juga lebih ketat kepada anak. Ini adalah jenis-jenis obat cancer, ada anti-leting agent dengan berbagai fungsinya, ada anti-metabolit, ada anti-tumor, anti-biotic. Pada dasarnya, semua jenis obat ini, target utamanya adalah sel DNA, dan sebagainya. Intinya membuat sel tumor menjadi lisis. Yang berikut, yang harusnya juga sudah merupakan sesuatu yang rutin, misalnya terjadi terapi. Terjadi terapi pada anak itu lebih jarang dibandingkan dewasa. Selain karena memang penelitian-penelitian obat-obat tersebut itu fokusnya pada orang dewasa. Jadi kalau anak itu harus dewasanya, harus aman dulu, baru kita mulai memberikan atau melakukan penelitian pada anak, sehingga relatif lebih lambat sebenarnya. Pada dasarnya, anti-neuplastik itu ada dua mekanisme, ada yang cell cycle non-spesifik. Jadi cell cycle itu ada pada fase istirahat, pada fase mitosis, dan sebagainya. Sehingga obat-obatan tertentu harus digunakan supaya dia bisa melawan sel pada fase aktif atau pada fase istirahat, misalnya. Nah, sehingga ada jenis obat seperti ini. Cell cycle non-spesifik, dia bisa memenuhi sel kanker pada fase apapun, dan cell cycle spesifik. Nah, tapi pada dasarnya kita tidak tahu itu sel sedang apa, sehingga biasanya kita akan berikan secara kombinasi antara dua kelompok ini. Nah, ini adalah gambar kira-kira. Ini sel cycle, biasanya ini adalah, tapi pada dasarnya obat-obatan itu akan bekerja pada fase-fase yang berbeda. Karena itu pada solid tumor, biasanya kita menggunakan terapi kombinasi. Nah, pada anak, itu ada, samalah pada dewasa juga. Pada saat kita memutuskan untuk memberikan pengobatan, kemoterapi, maka kita harus bertimbangkan apakah ini terapinya ajufan. Ajufan biasanya adalah kita belakangan. Jadi misalnya operasi dulu, misalnya. Atau dia neajufan. Neajufan atau primer. Biasanya kita berikan pada tumor-tumor solid yang sudah metastasis jauh atau bulky, atau tidak bisa dilakukan tindakan primernya. Misalnya tidak bisa operasi karena lokasi yang sulit, dan sebagainya. Atau apakah kita akan memberikan palliatif? Palliatif treatment, targetnya bukan kuratif, tapi untuk memperbaiki kualitas hidup, sehingga biasanya kita memberikan kemoterapi dosis yang rendah saja. Kalau dia tujuannya kuratif, prinsipnya adalah all or none. Jadi dalam kondisi apapun, kita berikan. Kita berikan. Jadi istilahnya, kita tidak boleh terlalu sering menunda, karena misalnya demam atau kita harus berikan secara konsisten, kecuali... ada efeknya sedikit, tapi tidak banyak efek toksis. Ini kemoterapi itu standarnya harus ada mengikuti kaedah-kaedah seperti ini. lingkungannya harus bagus, perencanaannya baik, kemudian persiapan mulai dari ruangan, pasien, ordering obat, penyediaan obat, peracikan, pemberian itu harus dijaga supaya baik, kemudian setelah itu monitoring. Tahapannya, yang penting diagnosisnya, kalau kita bicara solid tumor, diagnosis harus pasti, harusnya dengan sampai pada imunohistokimia mestinya, kemudian staging atau risk stratification, baru tentukan, tentukan kita harusnya pramerah maini tumor, tumor will have semua diapakan dulu. Mau dikemo dulu, mau operasi dulu, atau bagaimana. Setelah itu kita kerjakan. Nah, belum setumor itu pendekatan di dunia itu, paling tidak ada dua kelompok besar, yaitu net switch di Amerika dan Amerika Utara, atau SIOV yang digunakan di Asia dan Eropa. Asia itu biasanya menggunakan SIOV ini, SIOV. Nah, bedanya adalah yang net switch ini menggunakan up front eprectomy, jadi semua pasien tumor kinjal itu harus dioperasi dulu, karena mungkin di sana tidak ada yang besar-besar ya. Dioperasi dulu, baru dilakukan tindakan pengobatan disesuaikan dengan hasil patologi. Kalau di SIOV ini, dia mengedepankan neoadjuvan kemoterapi. Mau stadium 1, 2, tetap merekan neoadjuvan. Secara prinsip seperti itu, nanti setelah itu baru dilakukan tindakan neproectomy dan dilakukan peneriksaan patologi. Kenapa demikian? Karena 95% tumor kinjal pada anak itu adalah lirums tumor, necroplastoma. Sehingga dianggap bahwa kita lebih baik, sayap ini neoadjuvan dulu, supaya nanti kalau dioperasi itu tidak ada risiko untuk tumor spillage misalnya. Kalau ada tumor spillage, maka konsekuensinya harus upstaging. Upstaging itu berarti kita memperburuk prognosis pasien secara tidak langsung. Neoadjuvan itu tujuannya atau indikasinya pada tumor besar untuk bilateral atau metastasis yang tidak bisa diresteksi. Atau ada komplikasi lainnya. Tumor willems yang kita pakai ini, protokolnya yang standar ini, ada adrenomisin, dan adrenomisin. Harusnya kalau mengikuti ini, kalau pasien itu dioperasi, dalam 24 jam itu harus sudah mendapat kemoterapi. Tujuannya adalah tadi, kalaupun ada tumor spillage, maka, apalagi yang cuma debuting, supaya tidak ada metastasis jauh. Tumor ganas itu kalau dirobek, dibuat trauma, dia lebih cepat lagi progresivitas. Sehingga harus diobati. Ini yang study 4 atau unreseable, atau yang refraktor. Kita menggunakan protokol yang ICE protokol namanya, gifosfamid, karbohid, dan metokosid, dosisnya berat. Dan ini biasanya kita berikan pada yang gagal terapi awal, atau yang memang sudah metastasis. Pemberiannya harus sesuai dengan ini. Kemudian ada beberapa hal yang harus diapkan. Periksa le, fungsi organ, kemudian fungsi jantung, karena kita berikan platinum drugs, kita harus periksa juga fungsi pendengaran. Jadi pemberiannya disuai dengan protokol, ada yang bisa rawat jalan, ada yang harus nginapnya, dan harus disiapkan antidote untuk obat-obat kemo tersebut. Post-kemo, side effect-nya ada yang langsung akut, mual muntah, demam misalnya, ada yang lambat, macam-macam ya, ada yang sub-akut juga ada, misalnya dalam satu minggu ke depan, dia baru mulai ada efek samping, anemia, metropenia, atau imbalans dekrolit. Demikian saya kira yang bisa saya sampaikan. Baik dokter, terima kasih dokter Rikari atas presentasinya, mengenai kemoterapi and pediatric population dokter. Izin dokter, kalau untuk, ini kan kita lebih banyak membahas, terutama karena di urologi adalah kemoterapi untuk rilems tumor dokter. Menurut pengalaman dokter sendiri, pasien dokter, umur usia berapa yang paling muda yang pernah dilakukan kemoterapi? Yang paling muda itu, kemarin saya sama dokter Setra ya, saya lupa itu, umur mungkin 4 bulan ya, saya lupa ya, pokoknya di bawah 1 tahun. Itu terdeteksinya cepat, ini jarang sekali yang terdeteksi cepat ya, atau 6 bulan ya, saya lupa, 6 bulan, yang untuk tumor wilunusnya. Tapi bisa dioperasi dulu tuh. Nah, di kita ya, di Indonesia ini, di SSM juga, kita belum sepakat sih, kita pendekatannya mau yang mana, mau yang ajufan dulu, mau operasi dulu ya, kita belum sepakat. Baik dokter. Untuk pemberian kemoterapi ini dok, tentunya kan untuk pengobatan-pengobatan kemoterapi tidak terlepas dari administrasi ya dok, misalnya penggunaan dengan BPJS gitu. Nah, tadi kan dok, kita ada 2 guideline nih dok, ada yang neoadjuvan dulu beroperasi, ada yang operasi dulu, kemudian baru kemoterapi. Nah, kalau di Indonesia sendiri dok, apakah bisa dok, misalnya dilakukan kemoterapi tanpa adanya hasil PA dok? Ya, jadi begini, ini, kita masalahnya di Indonesia ya, jangka kan Indonesia, RSM saja yang pusat rujukan nasional ya, untuk bisa mendapatkan diagnosis tumor, seperti tumor Williams itu, bisa butuh waktu 1 bulan. Bisa, pasien datang, dirujuk, dari mana, di Kalimantan, datang ke RSM, periksa, datang hari pertama, hanya bisa dilakukan pemeriksaan darah, paling ronsen. direncanakan imaging, CT scan misalnya ya, itu bisa butuh waktu 2 minggu, 3 minggu, katakanlah paling cepat, 1 minggu, hasilnya 1 minggu, berarti 2 minggu ya, setelah itu baru bisa dilakukan operasi, kalau misalnya operasi atau biopsi, hasilnya bisa 2 minggu, jadi 1 bulan itu paling cepat, rata-rata. Nah, jadi, kita, di anak ya, terutama di anak kita, kadang-kadang kita harus memutuskan untuk segera memberikan kemoterapi, manakala kita yakin, atau manakala, terutama pertimbangannya adalah pasien, manakala kita melihat pasien kondisinya sudah tidak baik, atau sudah payahlah dengan tumor besar, abdomen, sesak, tidak bisa makan, tidak bisa minum, atau mungkin sudah ada metastasis, keparu-paru, kalau kita mau menunggu CT scan, menunggu biopsi, itu kasihan pasiennya, bisa neglect, neglect bisa lebih. Kalau di Singapura bisa 2-3 hari jadi, kenapa kita bisa sebulan? Nah, karena seperti itu, dengan pertimbangan bahwa tumor ginjal paling sering pada anak itu adalah bilans tumor, 95%-an teratas, maka kita sering memutuskan, ya sudah kita kemo dulu. Toh, walaupun kita minta kebagian bedah untuk biopsi, juga mereka paling cuma bisa biopsi, dan itu butuh waktu. Jadi, pada kondisi BPJS seperti ini, ya mau tidak mau, sering kita menggunakan data epidemiologi klinis untuk memulai kemoterapi. Itu. Baik, dokter. Untuk kemoterapi ini, targetnya sampai seberapa ya dok, sebelum kita lakukan nevorektomi? Atau sebenarnya gini dok, sudah berapa kali kita lakukan, kapan kita lakukan staging ulang? Ya, sekarang kalau pasien itu sudah dilakukan diagnostis PA ya, artinya sudah operasi, kalau sudah nevorektomi, enggak masalah ya. Kalau cuma biopsi, biasanya kita akan evaluasi tergantung respons tumor terhadap kemoterapi. Kalau dia shrinkage-nya bagus ya, artinya cepat mengecil, kemudian kita tanya dokter bedahnya, bisa enggak diangkat sekarang? Angkat? Oke. Tapi kalau misalnya enggak, ya dilanjutkan lagi kemoterapi. Jadi biasanya memang tidak ada patokan setelah sekian siklus atau setelah sekian bulan dilakukan pengangkatan, misalnya operasi, itu tidak ada patokannya. Yang menentukan adalah seberapa berani dokter bedah untuk melakukan tindakan. Kadang-kadang kemarin ada tuh yang berani. Besar, berani ya. Tapi mungkin itu kan dilihat juga. apakah di dalam abdomen itu mengganggu organ yang lain atau tidak. Biasanya kalau nempel-lempel di pengguluh darah kan tidak berani ya. Jadi biasanya mereka akan menunda sampai betul-betul merasa akan aman untuk tindakan operasi. Baik, dokter. Kemudian dok, ada pertanyaan dokter dari dokter Rian, dok. Dari FAUI. Nah, pada efek jangka panjang pemberian kemoterapi ini itu dapat ditemukan adanya keganasan sekunder, dok. Apakah biasanya keganasan apa dok yang ditemukan? Seperti itu dok. Dan bagaimana kira-kira tata laksananya dok? Ya, malignancy, secondary malignancy ya. Biasanya datangnya itu lama, bertahun-tahun. bertahun-tahun kemudian. Dan biasanya dalam bentuk diagnosis yang paling sering kalau pada Wilmstermann itu adalah sarcoma. Sarcoma Rabdomyosarcoma. Atau beberapa kasus menjadi Ewing Sarcoma. Nah, dan tapi itu juga biasanya tergantung pada jenis kemoterapi yang digunakan. Kalau kita menggunakan misalnya alkylating agent itu bisa menjadi rekemia. Tapi lebih jarang. Karena kita biasanya di protokol kita tidak menggunakan. Nah, kalau diketahui ada secondary malignancy, terapinya ya untuk diagnosi secondary malignancy-nya itu disesuaikan. Kira-kira begitu ya. Baik dokter. Untuk efek samping lagi dok, untuk pemberian kemoterapi pada anak, bagaimana efeknya pada tumbuh kembang anak dok? secara global. Tumbuh kembang anak secara keseluruhan pasti akan terganggu. Terutama pertumbuhan. Kalau kita bicara tumor Willems, kalau dia sudah misalnya sudah besar ya, perutnya buncit. Kalau perut buncit itu biasanya akan sangat mengganggu nutrisi. Asupan nutrisi sangat kurang, sehingga biasanya sudah jelas malnutrisi. Kalau dia di fase-fase awal kehidupan, dia sudah pasti stunting. Kalau stunting akan mengganggu bukan cuma berat badan, tapi mengganggu imunitas yang berkurang, kecerdasan, dan sebagainya. Jadi, pasti dia akan terganggu seperti itu. kalaupun tidak bulky tidak seperti itu, dengan pemberian obat-obatan, obat-obat kemoterapi itu, ada yang bisa platinum drag misalnya, dia mengganggu fungsi pendengaran. Ada yang terganggu di tulilah, ada tulis sensorinoral, dan sebagainya. Ada yang bisa mengganggu jantung, adriamisin itu, antrasiklin. Pada pasien necroblastoma, kita berikan rutin untuk yang stadium tiga ke atas. Itu bisa mengganggu fungsi jantung, bisa rusak jantungnya. Beberapa tahun kemudian akan terganggu kalau dosis kumulatifnya terlewati. Kemudian ada finchristin, bisa menyebabkan neuropati. Jadi pada dasarnya hampir semua jenis obat cancer itu akan memberikan dampak negatif, baik yang sifatnya akut atau kronis atau reversible maupun irreversible. Jadi kalau bicara terganggu, sebagian besar akan terganggu. Walaupun mudah-mudahan ada yang irreversible, ada yang tidak. Ada lagi? Izin dokter, terkait tadi di slide dokter disebutkan dokter ada beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap respon obat dokter. Salah satunya adalah systemic exposure yang diantaranya adalah food effects dokter. Kira-kira jenis makanan apa yang memiliki faktor yang berkontribusi dok pada respon obat pada kemoterapi anak? Ya, kalau secara keseluruhan, jadi secara tidak langsung pemberian makanan-makanan tertentu itu akan memberi dampak pada karena kita bicara obat respon obat itu kalau kita bicara obat ada farmakokinetik farmakodinamik farmakokinetik itu terutama volumodistribusi misalnya dan half-life volumodistribusi itu dipengaruhi kalau pada tubuh kita sangat dipengaruhi oleh komposisi cairan komposisi body fat misalnya pada makanan-makanan tertentu yang secara tidak langsung akan memengaruhi hal-hal tersebut itu bisa menyebabkan gangguan pada obat-obat kemotor tertentu katakanlah misalnya mercaptopurin mercaptopurin itu harus diminum sesudah makan karena efeknya akan diganggu oleh makanan-makanan yang membuat cairan pH gastrik itu atau intestin menjadi lebih alkali nah itu kira-kira seperti itu atau pemberian obat makanan yang banyak mengandung lemak pada anak kalau terlalu banyak lemak atau karena obat-obat tertentu jadi mengganggu jadi hiperkolesterol jadi hipertriglycerin ada obat-obat seperti itu dia akan menyebabkan absopsi dan metabolisme yang mengganggu obat-obat lain obat kemo kan diberikan dalam bentuk kombinasi sehingga tidak efektif atau toksisitasnya akan meningkat kemudian kalau nutrisinya kurang misalnya hipoprotein atau malnutrisi katakan dengan hipoalumin maka drug toxicity akan lebih tinggi bukan efeknya yang meningkat tapi toksisitasnya yang kira-kira akan bertambah kira-kira begitulah contoh-contohnya mudah-mudahan menjawab baik dokter terima kasih dokter kemudian dok untuk kemoterapi ini sendiri kan ada yang bersifat neajupan ajupan ataupun kuratif ataupun paliatif dok kapan kapan memutuskan bahwa seorang anak itu kita berikan terapi paliatif dok untuk kemoterapinya biasanya paliatif itu ada dua yang pertama dari awal kita putuskan kalau ada pasien dengan maligensi itu kita putuskan dari awal ini kita makuratif atau paliatif bergantung pada satu stadium yang jelas stadium misalnya stadium 4 dengan metastasis paru yang sudah banyak efusinya kemudian pilihan terapinya tidak ada yang efektif kalau kita bicara tumor secara keseluruhan katakanlah misalnya brain tumor brain tumor ada di lokasi tertentu mau dioperasi tidak bisa mau dikasih sinar di area radio resistent mau dikasih kemo tidak kemosensitif maka yang seperti itu kita boleh kita berikan paliatif karena kita tidak bisa memberikan obat yang adekuat atau pada kasus yang gagal terapi gagal terapi itu misalnya kita sudah kasih obat obatan sesuai protokol tapi dia responnya tidak ada misalnya katakanlah rekemia harusnya remisi tidak remisi remisi sudah diganti protokol yang sekunder tetap tidak remisi dalam keadaan seperti itu kita harus putuskan untuk memberikan paliatif jadi kira-kira begitu ada hal-hal yang harus terima baik dokter izin dok tadi kan dokter tadi mungkin menyebutkan kalau dokter pernah bertemu pasien anak yang usianya kurang lebih 6 bulan jadi pasien anak ini syukurnya untuk diagnosisnya itu lebih cepat jadi lebih cepat diketahui tapi kan beberapa pasien itu biasanya diagnosisnya sudah late diagnosis jadi kondisi anaknya juga sudah mungkin tidak sebaik pada saat pasien-pasien yang sudah yang didiagnosis pada saat awal penyakit nah kira-kira yang poin-poin penting yang harus di highlight untuk seorang anak kita anggap fit untuk dilakukan kemoterapi itu apa saja dok yang jelas kondisi anak dalam keadaan baik yang baik tanda petik itu mungkin mungkin dia sesak tapi itu bukan berarti baik dia sesak tapi boleh diberikan artinya dia optimal yang kedua ada parameter-parameter laboratorium dasar yang harus dipenuhi ada HP harus lebih dari 10 misalnya lekosit netrophil netrophil count-nya harus lebih dari 1000 atau tromosinnya harus lebih dari 40 ribu misalnya itu ada patokan-patokan kemudian persiapan lain adalah fungsi organ yang akan memetabolisme obat tapi karena sebagian besar obatnya kombinasi jadi biasanya selalu semuanya dilakukan pemeriksaan rutin fungsi liver fungsi pinjal fungsi pendengaran fungsi jantung semua harus sudah diperiksa jadi dari hasil pemeriksaan awal ditentukan ini oke kemo atau ini bisa kemo tapi harus reduksi obat reduksinya berapa persen tergantung dari hasil pemeriksaan kira-kira begitu untuk persiapan untuk persiapannya dok baik dokter tadi juga di slide disebutkan dokter kan memang ada perbedaan protokol terapi dok untuk pemeriksaan kemoterapi ini untuk pasien-pasien dengan willems tumor antara nefraktomi terlebih dahulu atau kemoterapi neoadjuvant terlebih dahulu untuk perbandingan antara kedua protokol ini apakah sudah ada dokter terkait 5 year survival mungkin atau overall survival-nya gitu dok dari dua protokol ini ya kalau di kita di Indonesia kita jujur kita gak punya data ya karena susah sekali untuk membuat harus betul-betul penelitian yang komprehensif multi-center kita gak ada data untuk di kita ada data tapi tidak dalam bentuk yang bagus kita dulu pernah ada laporannya tetapi tidak membandingkan dua jenis kita hanya melihat secara keseluruhan kalau di literatur itu katakanlah Netflix mereka akan membandingkannya dengan jenis stadiumnya stadium kemudian mereka akan membandingkan dengan penambahan satu jenis kemoterapi atau satu jenis targeted terapi kemudian dibandingkan survival-nya dan sebagainya di sayap juga demikian jadi utamanya mereka jarang membandingkan dua grup ini jarang kalaupun ada laporannya sebenarnya tidak bisa dibandingkan dulu ada laporan dibandingkan katanya bahwa yang apa namanya yang apa namanya aprone ya aprone nefrectomy itu itu lebih baik dibandingkan dengan yang akneo ajufan tapi itu bias biasnya adalah karena yang aprone pritom itu yang duluan dioperasi sebagian besar mereka kasusnya adalah kasus-kasus yang memang bukan yang stadium lanjut tapi stadium satu dua sementara yang neo ajufan itu disertai juga dengan yang semua stadium hampir semua stadium jadi memang sulit membandingkan keduanya yang bisa dibandingkan mungkin adalah kalau buat kita ya di Indonesia adalah mana yang lebih baik dalam hal kecepatan memberikan terapi nantinya ya kalau kita praktek kalau survival menurut pandangan berbagai ahli pada dasarnya sih akan kira-kira sama lah tapi harus di betul-betul perbandingannya tadi sama-sama stadiumnya sama kondisinya sama itu baru bisa dibandingkan laporan-laporan yang ada tidak bisa seperti itu jadi makanya boleh saja semua akan yang satu tetap kekeh begini yang satu kekeh begini karena memang dua-duanya tidak bisa membuktikan dirinya lebih baik atau tidak ada penelitian yang bisa secara signifikan membedakan kedua survival jenis jenis dekatan ada lagi banyak kebetulan kebetulan ini ada pertanyaan dari Dr. Yasmina kira-kira berapa banyak siklus yang dibutuhkan untuk kasus-kasus film tumor ini kemudian ini saya gabung juga untuk persiklusnya itu biasanya jaraknya berapa lama kemudian dan sampai kapan dilakukannya butuhnya berapa banyak siklus yang dibutuhkan biasanya kita akan memberikan kemoterapi itu sekitar satu tahun sampai satu setengah tahun tergantung stadiumnya tapi rata-rata kalau memungkinkan satu setengah tahun satu setengah tahun itu kalau kita pakai standar protokol yang ada itu ada yang setiap minggu dalam satu minggu yang awal-awal itu namanya fase induksi atau intensif itu fase awal bisa dalam satu minggu bisa seminggu sekali kemudian nanti ada istirahat tiga minggu biasanya antar siklus itu tiga minggu istirahat masuk lagi istirahat lagi tiga minggu dan seterusnya sampai sekitar 18 bulan 12 sampai 18 bulan kira-kira begitu ya kemudian untuk second tadi kembali lagi untuk pertanyaan untuk secondary malignancy kira-kira yang paling pemeriksaan rutin untuk kita apa ya namanya untuk mendeteksi secondary malignancy ini apa saja yang dapat dilakukan seharusnya semua pasien yang sudah selesai pengobatan jadi survivor dia ada jadwalnya biasanya jadwalnya tiga bulan pertama dia harus kalau kita bicara tumor williams dia harus kontrol kemudian USG kemudian dalam satu tahun dalam satu tahun tiap tiga bulan tahun berikutnya tiap enam bulan dalam tahun-tahun berikutnya yang berikutnya sebenarnya harusnya tetap tiap enam bulan karena kan kita orang normal aja medical checkup kalau bisa kan enam bulan sekali jadi apalagi yang dia punya dari wayat jadi harusnya tiap enam bulan dilakukan pemeriksaan pemeriksaan yang rutin yang gampang biasanya USGL pada anaknya karena lebih simpel imaging yang lain CT scan atau MRI atau PET scan itu kalau bisa dilakukan setahun sekali nah parameter lain yang lebih mudah adalah parameter laboratorium tapi tergantung jenis tumornya ada yang bisa diperiksa markernya atau tidak kalau tumor williams itu tidak ada marker khusus untuk malignancy sehingga biasanya kita tidak mendasarkan diri pada pemeriksaan laboratorium tapi pada imaging baik dok izin dokter untuk pertanyaan terakhir dok izin untuk mencegah terjadinya efek samping ataupun toksisitas pada saat kemoterapi untuk pada pasien dewasa biasa diberikan glukocorticoid dokter sebelum dilakukan kemoterapi untuk pada kasus anak bagaimana dok glukocorticoid pada anak itu tidak pada anak tidak diberikan jadi pada anak untuk kasus tumor williams tidak diberikan secara rutin kita hanya memberikan kalau setelah kemoterapi ada masalah tapi bukan glukocorticoid yang kita berikan pada dasarnya kita menyiapkan pada saat kemo seoptimal mungkin seperti yang tadi disebut kemudian kalau ada kekurangan maka kita baru setelah itu setelah kemo ada masalah yang rutin diberikan tidak ada ada protokol tertentu misalnya KNF atau Osterosarcom yang high dose kita ada di protokolnya langsung diberikan GCSF GCSF setelah mulai kemoterapi atau yang linfoma ALCL kita berikan GCSF pada saat kemoterapi tapi pada tumor williams tidak yang protokol yang tadi yang AIS itu berat tapi kita juga tidak otomatis memberikan itu untuk profilaksis baik terima kasih dok izin dokter karena memang pertanyaan juga sudah habis dok izin untuk sesi diskusi ini mungkin dapat kita akhiri dok terima kasih dokter rahmat dan dokter hikari atas sesi diskusi ini yang menarik sekali terima kasih terima kasih